Film Soekarno digugat. Penggambarannya dalam film tak sesuai dengan harapan pihak keluarga. Apa tanggapan sang sutradara? Saya akan berbincang dengan Hanung Bramantio. Sepertinya pilihannya cuma satu. Bekerja sama dengan ibu. Sukses memboyong novel Habibi dan Ainun Kler lebar, Hanung Bramantio tak melewatkan kesempatan memfilmkan sang proklamator Republik Indonesia, Soekarno. Pati kajamannya, menyebutnya. Siapa tak kenal Soekarno? Namanya tak pernah absen dari teks sejarah Indonesia. Tak berlebihan jika kisah hidupnya lalu diangkat ke layar lebar. Lewat film biopik Soekarno, sang sutradara mencoba merekonstruksi sejarah. Namun berbagai kritik justru mendera film besutan Hanung Bramantio ini. Sejarawan Aswi Marwan mempertanyakan hal-hal yang tidak sesuai dengan konteks sejarah kala itu. Mulai dari setting, properti, hingga kronologi sejarah bangsa Indonesia. Praktik Yugun Giyanfu, artinya ada perempuan-perempuan yang diambil oleh Jepang, dijadikan wanita penghibur, itu memang faktanya terjadi. Dan Bung Karno itu ingin menghindarkan hal itu, oleh sebab itu dia sengaja meminta pelacurnya datang ke kam orang-orang Jepang itu agar gadis-gadis desa itu tidak diambil oleh Jepang. Faktanya tidak demikian, karena ini menurut saya suatu pelecehan juga. Kenapa Bung Karno sendiri yang mempunyai prakarsa untuk mendatangkan pelacur bagi memuaskan nafsu tentara Jepang. Dan lagi-lagi adegan ataupun juga skenario ini sebetulnya tidak perlu dimuat kalau dengan melibatkan sejarawan. Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan Hanung Bramantio, sutradara dari film Soekarno. Mas Hanung, ini kalau kita bicara soal Soekarno, selain sosoknya yang kontroversi, filmnya juga ternyata ini menjadi kontroversi. Jadi gini, pertama kali adalah pada saat saya membuat film, kita sepakat untuk membuat sama Bung Karno, saya susu bertanya, kita mempunyai filmkan Bung Karno berdasarkan apa ini? Gitu kan? Berdasarkan apa? Kalau Habibie Ainun waktu itu, berdasarkan bukunya beliau berjudul Habibie dan Ainun. Ya kan? Maka dari itu, PH tersebut membeli write-nya buku tersebut, Habibie Ainun. Karena itu saya menyarankan pada waktu itu. Buat Multivision membeli aja write-nya penyambung lidah rakyat. Write-nya ini. Udah jelas ini. Kan materinya ada. Kan perusahaan membeli barang. Ya kan? Membeli hak ciptaannya ini. Tidak disetujui oleh Bu Rahma. Kenapa? Karena ini bukan punya Bu Rahma. Karena ini punya Yayasan Bung Karno. Ini punya Yayasan Bung Karno. Jadi, karena itu makanya Bu Rahma mengandalkan, udah kita bikin sendiri saja. Saya tidak tahu pada waktu itu, maksudnya bikin sendiri itu adalah dari Mahagita. Apa? Dari... Darmamah. 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 Saya pikir itu dari itu. Waktu itu. Tapi ternyata, enggak yang dimaksud dengan, membikin sendiri itu, ya apa? Enggak ada sesuatu yang konkret. Karena itu, maka saya menginisiasi adalah, menginisiasi sebuah fokus grup diskusi. Dan dari situ? Dari situ kemudian muncullah dua film. Film pertama adalah Indonesia Merdeka, yang sekarang sudah tayang. Film kedua adalah Hari-hari terakhir. Baik. Menyinggung soal referensi. Sejarawan Asfi Warman Adam misalnya, itu mempertanyakan ada beberapa hal yang tidak sesuai. Bagaimana nanti apa? Ya, penggunaan mobil yang tidak sesuai tahunnya misalnya. Terus juga ada, apa namanya, masalah jugun Ian Fu yang katanya disetuju oleh Soekarno. Nah, ini referensinya dari mana sebetulnya? Karena film itu kan bukan buku. Kalau buku, ya kan, kita gampang menuliskan segala macam tentang riset-riset. Masukkan dikatakan catatan kaki selesai. Tapi film tidak menulis soal riset. Riset terkumpul banyak. Kita tahu bagaimana Bung Karno. Satu hal yang paling gampang aja. Kita tahu Bung Karno cara ngomongnya seperti apa. Ada videonya. Ada YouTubenya. Ya kan, dari mulai dia berpidato, dari mulai dia duduk, dari mulai itu semuanya ada. Fotonya ada. Dari mulai pakai baju biasa, nggak pakai peci, itu semuanya ada semuanya. Persoalannya aktornya ada nggak? Nah, kalau aktor itu kan bukan soal riset, mas. Aktor itu soal infrastruktur. Ada 350 juta penduduk Indonesia, nyari sosok Bung Karno aja nggak bisa. Beda dengan Hollywood. Beda dengan Korea. Nggak usah jauh-jauh Hollywood. Korea. Mereka stok aktor banyak sekali. Kalau soal perizinan dari Soekarno untuk Jukun Yan, Bu. Di sini dijelaskan dengan jelas bagaimana Bung Karno melindungi gadis-gadis Sumatera pada saat itu ketika Jepang mengambil para perempuan-perempuan dari masyarakat Sumatera. Terus Bung Karno bernegosiasi dengan Kapten Sakaguchi pada saat itu, jangan tangkap orang-orang itu, tapi saya sediakan perempuan buat anda. Karena itu kemudian Bung Karno berdiskusi dengan ulama setempat di situ. Apa kata ulama pada saat itu? Di dalam buku ini jelaskan. Ulama mengatakan, boleh selama itu untuk melindungi. Tapi yang saya tampilkan di dalam film itu, ulama tidak memperbolehkan. Coba kalau saya mengikuti apa yang kata buku ini. Semakin kontroversi kan. Jadi justru saya di film ini justru banyak sekali melakukan permisi perlindungan-perlindungan terhadap apa yang dilakukan Bung Karno. Terus Bung Karno di sini. Terus banyak yang bilang bahwa Bung Karno itu adalah orang yang, apa namanya, budak seks, atau maniak seks, segala macam. Ada referensinya soalnya. Soalnya digambarkan dengan seperti itu. Ya mohon maaf ya, di sini dituliskan ya, Bung Karno pada tahun 1966, itu umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Kondisinya dalam keadaan sudah mau diturunkan, dia masih bisa menikahi anak SMA yang namanya Haldi Jafar. Dan istri beliau sembilan. Apakah kemudian di film itu saya mengatakan bahwa Bung Karno seorang maniak seks. Hanya apakah hanya sekadar memeluk Fatmawati dari belakang gitu kan. Dari belakang gitu kan. Bahwa nanti Fatmawati kan menjadi istri beliau, kecuali ini bukan Fatmawati, kecuali ini perempuan lain gitu kan. Fatmawati kan menjadi istri beliau nantinya di film ini. Memeluk dari belakang. Apakah itu adalah dituliskan sebagai seorang maniak seks. Dan itu jalan-jalan di pantai, itu juga ada di dalam bukunya. Aku menyukai Fatmawati, kuajari dia main bulu tangkis. Dia berjalan bersamaku sepanjang tepi pantai yang berpasir itu dengan lidah ombak menjilat-jilat kaki kami. Aku bersama dia berdiri justru soal kehidupan. Atau Tuhan dan agama Islam. Di sini, Bung Karno itu ngomongin tentang pernikahan. Bagaimana Fatmawati kalau kamu menjadi istri kedua. Karena di dalam Islam, Bung Karno bilang begitu, di dalam Islam, Rasulullah menikah empat kali. Tapi pada saat saya membuat film, dialog itu saya ganti semuanya. Saya ganti bercerita tentang Jepang. Saya ganti bercerita tentang si Fatma karena dia muridnya Bung Karno. Kemudian dia bertanya, kenapa Jepang akan datang ke Indonesia? Kenapa dijelaskan sama Bung Karno di situ? Itu pernyataan juga yang mungkin perlu dikonfirmasi oleh Mas Anung. Bahwa film ini dinyatakan berbahaya bagi generasi penerus katanya. Karena seolah-olah kemerdekaan Indonesia itu dianggap adalah hadiah dari Jepang. Kalau penggambaran dari film itu. Yang mana? Bagian yang mana? Dijawab dulu aja bagian yang mana. Itu pernyataan dari guru Soekarno. Sekarang saya bertanya, Mas Guru nonton tidak? Pertanyaannya sesimpel itu aja. Sudah jelas bahwa di dalam sejarah sudah jelas bahwa apa namanya, pertama adalah kemerdekaan Indonesia diberikan oleh Jepang pada tanggal 24 Agustus 1942 oleh Jenderal Terauchi di Saigon. Yang menghadiri pada saat itu adalah Soekarno, Hatta, dan kemudian ada dua tokoh, ada dua tokoh saya lupa namanya, namanya, empat itu. Diberikan kemerdekaan tanggal 24. Setelah itu, Hatta sujud syukur. Ya kan? Tanggal 24 Agustus. Nah, satu hari setelah beliau pulang dari Saigon, dia datengin sama Syahrir. Kemudian dipaksa untuk apa namanya, memerdekakan. Terjadi perdebatan di situ. Sampai Syahrir di bukunya Pak Merazek, ini saya ambilkan bukunya. Di bukunya Pak Merazek, ini dituliskan bahwa Syahrir menyebut kedua tokoh itu Travis State. Cari aja di kamus Travis State. Menyebutnya Travis State. Nah, karena itu makanya Syahrir marah karena Bung Karno sama Bung Hatta tetap kegeh bahwa kemerdekaan tanggal 24 Agustus. Sampai kemudian dia bernegosiasi, bertanya kepada Laksamana Maeda, benar nggak bahwa Jepang kalah? Bahwa benar nggak pada saat itu Hiroshima dan Nagasaki dibom? Laksamana Maeda mengiakan. Iya, betul. Berarti, kalau Jepang kalah, dibom sama itu, berarti nggak ada persoalan dong dengan kemerdekaan kita. Oh, udah jelas diberikan tanggal 24 Agustus. Kata Laksamana Maeda bilang, kalau Jepang kalah, kekuasaan Indonesia dipindahkan kepada sekutu. Di situlah kemudian Bung Karno sama Bung Hatta panik. Pada akhirnya kemudian dia menyusun proklamasi sendiri. Nah, pada saat malam menyusunan proklamasi itu, teman-teman dari Rangas Dengkelok, eh, teman-teman dari pemuda-pemuda Pemuda Menteng menculik Bung Karno dan Bung Hatta dibawakan Rangas Dengkelok. Ya kan? Di situ dipaksa. Akhirnya kemudian dari pemaksaan itu muncullah sebuah tanggal baru, tanggal 17 Agustus. Di film itu digambarkan dengan jelas bagaimana beliau menuliskan teks proklamasi difasilitasi oleh Laksamana Maeda. Ini rumah yang menjadi musim proklamasi itu rumahnya siapa kalau bukan rumah Jepang? Baik. Gitu loh. Artinya, maksud saya, pemberian dari Jepang yang mana, adegan pemberian Jepang yang mana, yang ditampilkan di dalam film saya. Jadi kalau ada yang mengkritik bahwa nggak ada heroismanya di film ini, nggak ada perjuangannya. Ya memang pada saat itu belum ada perjuangan apa-apa. perjuangan itu muncul ketika setelah 45. 45 sampai 48. Dimana ketika sekutu yang diboncengi Belanda mengambil alih tanah Indonesia, Hindia Belanda untuk diambil kembali ke Belanda. Disitulah para pejuang termasuk itu Sudirman, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sahir, dan semua Amir Sarifuddin, Tan Malaka, semuanya yang ada disitu termasuk geng dari Menteng 31 yang menculik Bung Karno di Rangas Ingklo. Itu semua, termasuk peta, itu semua mempertahankan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan indonesia. Jadi kalau masyarakat penonton, menonton film yang sekarang ini, nggak ada perjuangannya, nggak ada pekik merdeka atau mati, ya memang belum ada pada saat itu. Ya kan? Karena ini, kalau di dalam sejarah-sejarah yang diajarakan guru-guru SD kita, ya kan, fase 45 itu adalah fase perjuangan diplomasi. berdiplomasi. Nah, perjuangan diplomasi itu apa? Ya berdiplomasi. Ya bagaimana bekerja sama dengan Jepang, bagaimana caranya berkolaborasi. Itu. Dan itu yang saya tampilkan di 45. Memang banyak sekali guru-guru sejarah atau sejarawan atau manapun tidak pernah mengekspos masa itu. Karena apa? Ya karena nggak heroik. Gitu loh. Karena tidak heroik. Coba kalau sekarang melihat. Kalau ada kata, Bung Karno terlalu lembek di situ, ya kan? Ya memang dalam tahun 45 Bung Karno memang terlihat seperti itu. Lihat saja di Youtube. Bagaimana Bung Karno pada saat berpidato sebelum 45 ya. Berbeda dengan setelah 45. Kata-kata ini dadaku, mana dadamu. Itu pidato Bung Karno tahun 50. Beri saya 10 pemuda, maka saya akan mengucang dunia. Itu adalah pernyataan-pernyataan di atas tahun 50-an. Tapi sebelum 45, mari saudara-saudara semua kita song-song kemerdekaan Indonesia bersama Daini Pong sebagai ini, ini, ini. Silahkan dibuka saja Youtubenya lah. Jadi, kalau saya kemudian menampilkan sesuatu yang yang sifatnya seolah-olah dibilang lembek Bung Karno tidak cukup powerful segala macam. Karena itu memang catatan sejarah mengatakan demikian. Penggambarannya Soekarno agak flamboyan. Iya, memang seperti itu. Bung Karno kan memang dikenal sangat flamboyan. Beliau mengatakan sendiri semuanya di buku ini. Begini saja lah, baca dulu buku ini. Ini setelah film yang pertama Soekarno Indonesia Merdeka. Ini rencananya akan membuat sequel dari Soekarno. Nah, ini seperti apa film kita? Rencananya memang dari awal kita bahkan membuat trilogi tentang Pong Karno. Karena pada saat FGD kita membedah dari Pong Karno lahir sampai Pong Karno meninggal. Dari tahun 1901 sampai 1973. Dan itu tidak bisa dalam satu film sebetulnya. Tidak bisa dalam satu film. Maka yang kita lakukan adalah membedah siapa Soekarno. Nah, dari situ baru tergambar dan saya kaget. Wah, tidak mungkin ini kita membuat satu film dengan durasi dibatasi sekali. Ingat ya, di Indonesia kita tidak mungkin membuat film di atas 2 jam. Karena dibatasi 2 jam itu maka dalam satu kehidupannya Pong Karno itu tidak mungkin dikantongi dalam 2 jam. Nanti jadinya akan montaj-montaj yang tidak detail. Karena itu kita membaginya menjadi 3. Indonesia menggugat, Indonesia merdeka dan hari-hari terakhir pada saat itu. Kalau kita mau produksi yang ketiga saya tidak mau film ini akan menjadi kontroversi. Kenapa? Karena akan melewati G30 SPKI. Sementara kalau kita melakukan G30 SPKI berarti ada pihak-pihak yang lain yang terlibat di situ. Yang mana itu adalah pihak-pihak kita yang sekarang masih hidup. Saya tidak mau membuat yang ketiga. Saya maunya membuat yang pertama atau yang kedua. Kenapa kalau yang pertama dan yang kedua? Yang jadi antagonisnya jelas. Orang luar Belanda dan Jepang. Karena itu makanya forum menyikapi volume lebih berat pada keputusan saya yaitu membuat 1-2 tapi dikerutkan menjadi 1. Yaitu Indonesia merdeka tadi itu. Nah, dalam proses sequel nanti ini apakah juga akan mencoba untuk melibatkan keluarga Soekarno? Oh, sequel yang ini agar, oh ya Bu Rahmawati pada saat mengundurkan diri dia mengambil sequel kedua di dalam suratnya. Jadi beliau bilang beliau bilang bahwa saya tidak bisa melanjutkan film ini ya kan segala risiko dan tanggung jawab dari film ini ya kan diserahkan kepada multivision semuanya kita tidak mau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang menimpa atas film tersebut baik itu isi maupun pemerannya. Beliau mengatakan sih dalam suratnya itu. Dalam paragraf terakhir beliau meminta izin bukan mainnya beliau memberitahukan bahwa beliau akan memproduksi sendiri film yang berjudul Hari-hari terakhir Bung Karno selesai. Artinya ketika ini ada gugatan dan sebagainya memang Burahma tidak akan lepas tanggung jawab dan kita memang tidak akan melibatkan beliau nah dari surat tersebut maka kemudian biak apa namanya biak Burahma sudah mengambil bagiannya sendiri yaitu hari-hari terakhir karena itu kita tidak akan memproduksi yang itu tapi yang akan kita produksi yang sekarang ini sekol sekarang ini yang akan diproduksi adalah apa namanya bagaimana Indonesia bagaimana Bung Karno mempertahankan kemerdekaan Indonesia nah itulah yang disebut disebut oleh banyak orang sebagai masa-masa heroisme di Indonesia mempertahankan kemerdekaan yaitu Pasca 45 kita akan melibatkan keluarga Soekarno yang terlibat secara langsung di dalam periswa tersebut sebagaimana saya melibatkan keluarga Bung Karno pada saat periswa sebelum 40 itu Pak Guntur nah di film ini Pak Guntur sangat-sangat memberikan apresiasi skenario itu sama Pak Guntur dibaca itu hebatnya Pak Guntur buat saya ya dibaca dibaca kemudian diteliti kata-baik kata scene-baik scene itu dilenggarin terus saya kadang-kadang dipanggil Hanung ini salah gak seperti ini taunya gak kayak begini pada saat saya syuting saya ditelepon Hanung Bung Karno itu gak bisa nyetir ya kamu jangan membuat film Bung Karno itu bisa nyetir seperti itu loh gitu loh begitu apa namanya Pak Guntur itu begitu memberikan memberikan apa namanya memberikan masukan-masukan kepada film ini nah film kedua nanti insyaallah ya kita akan melibatkan beliau lagi karena ya sudah memberikan track record baik kepada pada film kita artinya sebetulnya apresiasi dan mungkin kontroversi soal film ini juga terjadi di keluarga Bung Karno saat ini saya tidak tahu ya tapi yang jelas tapi yang jelas kemarin tanggal 20 seminggu sebelum ini itu keluarga Abu Sukmawati memberikan penghargaan dari PNI Marhen memberikan penghargaan kepada film tersebut Mas Anom terima kasih banyak sudah bersama kami di Bedah Politik sama-sama ya demikianlah perbincangan saya dengan sutradara film Soekarno Hanung Bramantio dan Bedah Politik masih akan kembali sesaat lagi Indonesia terdiri dari banyak budaya bahasa ada istiadam agama selamat menikmati